Intro Suasana pasar tradisional Tanjung Jember tampak sepi tidak seperti hari biasanya. Hal tersebut terjadi sejak 2 hari lalu, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Yang paling signifikan yaitu harga daging ayam. Harga daging ayam super kini mencapai 33.000 rupiah per kilogram. Dari sebelumnya hanya 27.000 rupiah per kilogram. Sementara itu daging ayam yang kualitas biasa mencapai 30.000 rupiah. Dari sebelumnya hanya 26.000 rupiah. Menurut pedagang daging ayam, volume pembeli mengalami penurunan karena naiknya harga daging yang terus merangkak naik. 2 hari? 2 hari. Apa siapa? Yang memicu misalnya? Soalnya di pabrik tau sudah. Yang ikut sumen, yang makin. Ini penting semua, kan gitu. Dinaikkan? Dinaikkan. Dinaik juga di sini, kan gitu. Dari berapa, Pak? Biasanya maksimal itu 26.000 rupiah. Sekarang 23.000 rupiah. Sudah 2 hari ini? 2 hari. Ini kan semakin mendekati rumah itu. Apa kira-kira sampai naik terus? Seluruh naik. Kalau pasokan gimana ayamnya? Ayam, ya lancarnya ayam. Banyak anaknya. Ya, Dina. Tapi menurut pedagang ketika harga melonjak begitu ada pengaruh nggak, Pak? Ya, ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Ngeruhnya-ngeruhnya pelangganan itu boleh. Enggak. Tapi pelanggannya gimana, Pak? Ya, tetap beli. Gak penting sendiri kan gitu. Pasar tradisional ini merupakan pasar induk yang ada di Jember. Dipergerakan semakin mendekati bulan suci Ramadan, bahkan hingga lebaran untuk harga-harga keputusan pokok di pasar ini dipastikan akan terus naik. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudif Adi Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.